Perbarui ilmu islam kamu bersama Relijuan di tv1news.com dan tv1conic Punya masalah Tapi semuanya Membawa hikmah Itulah pujian dari Allah dan kuasa Dan sini aja umat pahamah Dan sini aja Membagi cerita Dan sini aja umat pahamah Dan sini aja Saja berbagi cerita Sama-sama kita jadi berkepik Syah Allah berakhir bahagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi jemaat tv1 dimanapun anda berada Bapak ibu bagaimana puasanya lancar ya Alhamdulillah insya Allah lancar terus ya mas bedu ya Pastinya kita kembali lagi di acara kesayangan kita apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede Mas bedu Pagi ini cerah sekali Pagi ini cerah sekali Anggilnya biasa aja dong enak Kenapa? Ada istri saya Oh iya Adik Ya kak ya Mas bedu Ya Pagi ini cerah semangat sekali karena memang didampingi sang istri Mas Agus dan juga teman-teman Nabawi juga didampingi sang istri semangat sekali selamat pagi Yang gak ada istrinya siapa? Amung ya? Istrinya Amung gak ada? Iya Kemana? Adik dipongan Ya Allah Kok dipongan? Istrinya belum dipetik istrinya Dipinang belum dipetik Gini Gini Bisa aja eh mas Agus Eh mas Agus Iya ci Cagus tuh Mange Cagus salah mange tuh Astagfirullahaladu Ini jadi kita mas bedu gak boleh gitu Ngeliatin kayak bunda jadi Pertusan Sarah lagi apalagi ada proyek sama Cagus ya Insya Allah Gak boleh bohong Gak boleh bohong Itu perbuatan buruk kalo bohong Ya Allah Jangan gitu dong Gak bohong Tapi kadang Mas Zana mau nanya deh Kalau kita mencegah perbuatan buruk gitu Itu bisa gak sih? Ya harusnya bisa lah Harusnya perbuatan buruk tuh harusnya bisa dicegah Nah biasanya Kalau untuk mencegah perbuatan buruk ya kita harus melakukan dengan perbuatan baik Dan biasanya setiap perbuatan kita itu pasti ada balesannya Ada balesannya ya Tapi jadi kita kalo misalkan nih terlintas Oh terpaksa berbohong Itu kan otomatis perbuatan buruk tuh Jadi bisa tuh dihindari itu bisa Ya tergantung situasinya gimana Kan juga ada bohong yang untuk kebaikan Ada bohong yang dibolehkan Ada bohong yang memang tidak dibolehkan Tanya sama mama aja deh lebih jelas deh Iya ya tanya mama ya Eh mama datang deh Alhamdulillah Alhamdulillah mama Dari ada amang Alhamdulillah ma Katanya bedu harinya ceria Iya Iya kata Zana setiap hari ceria ma Lebih ceria Lebih ceria tuh kan bener kata mama Bener kan Jara Iya Mama bilang Bedu mendapatkan isi yang sangat cantik Masya Allah Bener gak Bener cantik banget Alhamdulillah Karunia yang luar biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Buat bedu alhamdulillah ma Buat anggi ma Alhamdulillah Anda yang bisa menjawab Bagaimana jamaah Ini istrinya Kak Asror Kak Asror Ini istrinya Kak Agus tuh juga sama mama tuh Bersyukur juga mereka mendapatkan istri-istri yang soleh Ini istrinya Belum ada ma Belum ada yang ini ma Yang itu Istri suami ya Kameramen banyak yang nganggur Jangan salah yang itu istri saya ya Jangan salah pilih ya Jangan salah pilih Jangan dicer ini Ini istri saya Takut aja Lagi cerita Tentang perbuatan buruk Yang bisa dicegah Bisa dihindarin Gak gitu ma Perbuatan buruk ya Mas Badi ya Ya duduk Bahas tema ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Subhanakala ilamalana illa ma alantara innaka antal alimul hakim Allahumma soli wa salim ala sayyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Perbuatan buruk Perbuatan buruk Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda Ada tiga perbuatan buruk Satu PEPLIT Pelit Koret Kedekut Meregi Hese Ya Allah Buntut Kasiran Ya Allah Koning Belakangnya Dua Orang yang selalu mengikuti hawa nafsu Ya Allah Yang ketiga orang yang bangga dengan dirinya Gue gitu loh Ada yang begitu? Ada Rasulullah mengatakan semua ketiga-tiganya ini perbuatan yang sangat buruk Yang pertama KIKIR Pelit Koret Kedekut Meregi Hese Pantatnya kuning kata orang tanah abang Masya Allah Yang benar kata Quran harus bagaimana kita Bani Israel 29 Jangan kalian simpan tangan kalian di pundak kalian Jangan kalian menjulurkannya berlebihan Yang membuat kalian terhina Membuat kalian menyesal Bani Israel 29 Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya tidak lain Dalam kita mengarengi hidup dan kehidupan jangan berlebihan Jangan menyimpan tangan di kuduk saking koret-koretnya Orang minta gak dikasih Dosanya diminta aja gak dikasih Disini aja Dua Jangan terlalu menjulurkan tangan Jangan boros Yang namanya boros juga perbuatan setan Kalau orang menyimpan tangannya di kuduk saking peritnya dia terhina kata Allah Kalau orang boros menjulurkan tangannya dia akan menyesal Duit lagi banyak Kenapa dulu berpoyak-poyak rumah aja ngapunya Kan banyak orang begitu Dulu saya lagi banyak duit saya royal-royal Dipakai ini dipakai itu Sementara sekarang gak punya masukan sama sekali Kenapa gak dipakai modal usaha Nah penyesalan tidak ada berguna Jadi Kenapa dalam ayat ini Antara maghululatan Tangan dipundak dengan berlebihan Kalau kita memberi Dalam satu ayat Menyadarkan kepada kita Bahwa dua-duanya Jangan kita melaksanakannya Jangan terlalu pelit Kalian sebagai istri juga jangan pada pelit Jangan Gak ada keberkahan Jangan terlalu royal juga Dua-duanya menjadikan kita terhina dan penyesalan Assalam Yang namanya orang pelit perbuatan yang sangat buruk Dari mana? Itu dari rumah si Koret Pernah dengar? Hati-hati berteman sama dia Kenapa ya? Pelit banget As-saitan As-saitanu iyaidikum ul-pakro Waya murukum bil-pahsa Wallah yadikum magfirotam minhu wapadla Wallahu wasi'un alim Al-Baqarah 268 Setan selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan Setan Selalu menjadikan kalian pelit Koret kedekut Meregehesi Allah menjanjikan ampunan Allah mahal luas karunianya Jadi kata Allah dalam Al-Baqarah 268 Orang yang pelit kemasukan setan Makanya jangan jadi orang Pekolit Koret kedekut Meregehesi Bajunya koneng Koneng Baik Oleh terlihat termasuk salah satu perbuatan buruk Jadi untuk itu harus kita hindari ya Jawa Dan setelah ini apalagi sih perbuatan buruk Akan dibahas tutas lebih jauh lagi oleh Mama Dede Jadi jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede Baik jangan maaf kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Menahan diri dari perbuatan buruk Nah apalagi Mama Tadi koret Koret Yang kedua mengikuti hawa nafsu Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu Menciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal Manusia dua-duanya ada Dua-duanya ada ya Ma Akal ada, nafsu ada Namun kata Allah Namun kata Allah Yang namanya Nafsu manusia terbagi dua Innan nafsa Nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Sangat dibutuhkan oleh kita Nafsu makan, nafsu minum, nafsu pakai baju, nafsu menikah Kenapa Kalau gak ada nafsu untuk menikah Manusia punah Bener-bener Ada keturunan ya Ma Iya Untuk memelihara keturunan Makanya Sekali lagi Nafsu jangan dihilangkan Nafsu jangan dihindari Tapi Allah mengatakan Kenjadikan hawa nafsu Mana yang dikaliikan Nafsu buruk tadi Mengikuti hawa nafsu Wah Pengen makan Mentang-mentang duit banyak Makan Sampai sepiring munjung Senampan Makanya lomba yang ditipi Yang berlomba makan banyak Itu perbuatan setan Maaf kalau anda marah Saya tidak bercanda Quran yang bicara Jadi yang ngasih Lomba makan banyak Sampai sakitu Dimakan semua ya Ada yang Ada yang buat konten juga makan gede segini Dimakan sendirian gitu Ma Coba Allah berfirman Di dalam surat Al Arab 31 Makan minum Jangan berlebihan Allah benci dan orang Berlebihan Makan sekedarnya Sekedarnya ya Ma Masya Allah Karena makan yang banyak Membuat kita ngantuk Itu perbuatan setan Jadi kita tidak Tidak beraktifitas Setan masuk Kita kebluk Bobo aja molot Apakah anda termasuk kelompok Yang mana Saya kelompok yang Makan sedikit Pak Tidurnya banyak Proba 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 siap Dalam bulan Ramadan sekarang Iya Ma Karena harus ada perubahan Bulan Ramadan ini adalah Pelajaran Training buat kita Hasilnya Habis Ramadan nanti Oke Oke siap Bini lu jadi saksi Awas jangan dikasih makan banyak Justru dia emang Justru dia emang Suka ngajak makan mulu Enggak ya Kemudian yang ketiga Ya Perbuatan yang buruk Yang dibenci oleh Allah Dan Rasulullah Memerintahkan kepada kita Untuk menghindarinya Itu apa Bangga dengan diri Pengajian di rumah dia Ya Arisan di rumah dia Diseguhin kue Ya Allah enak banget kue Siapa dulu yang bikin Gue Wey gitu loh Mamak doang Mamak tanya Ada gak Di antara kalian Yang suka ngomong begitu Ngacung Jujur Itu diderang bangga diri Tidak boleh Tidak boleh Harusnya kembalikan kepada Allah Allahul ladhi la ilaha illa huwa Lahul hamdu fil ula wal ahiroh Al qasos 70 Tidak yang patut disembah Kecuali Allah Karena apa? Harusnya Dikembalikan Dengan mengucapkan Alhamdulillah Karena Allah memiliki Pujian dari awal sampai akhir Dunia sampai akhirat Segala yang kita miliki Hakikatnya milik Allah dititipkan sama kita Termasuk bikin kue yang enak Kalau gak ganda Kalau gak bakalan bisa bikin kue Gitu kan Bangga diri Bagaimana Untuk menghindari Bangga diri Sadar Tentang Kehidupan kita Asalnya ada dimana Tentang Kalian berpikir Pikirin Siapapun dianggap hina Dianggap rendah Siapa? Sesuai kehendak Allah Nih muka kita Bukan pertenahan kita Iya ma Kehendak Allah Makanya jangan Hina muka Baik Sarah ada yang ditanyakan ke mama Ya ma Kalau seandainya menghindari hal buruk Kita nih sudah menghindari sekuat tenaga Tapi Kita tiba-tiba sadar Ya Allah Tadi aku sudah melakukan sebuah perbuatan buruk Misalnya Misalkan ditanya Eh tadi Kamu misalnya lewat situ ya Enggak gak lewat situ Misalnya nih Tadi soalnya saya ngeliat kamu lewat situ Padahal kita emang beneran lupa Eh kelepasan bohong Eh baru inget Ya Allah tadi saya bohong nih Hal sepele yang kayak gitu gimana tuh ma Jangan kamu enggak sepele Artinya kamu amnesia Oh no Ya bener Saya lewat baru tadi udah lupa ya Ya Allah Amnesia Hehehe 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 Baik Nanti kita lanjutkan lagi ya ma ya Mudah-mudahan apa yang Allah karuniakan Kita gunakan Untuk dipakai di jalan yang Allah Ridho Amin Nanti kita juga akan kembali lagi Siap-siap nih mungkin jamaah yang hadir disini Ya Keluarga besar dari kita semua nih Yang nonton Mama Dedi secara langsung Bisa bertanya Tentang tema kita hari ini yaitu Menghindari diri Atau menahan diri dari perbuatan buruk Tapi setelah ini ya Jadi jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede Kesini aja Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede Kesini aja kita di cerita Sama-sama kita jari depan Terima kasih jamaah anda masih bersama kami di rumah Mama Dede Ma Nah Mengenai tema kita menahan diri dari perbuatan buruk ini sudah ada penanya virtual nih Ma Oke virtual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma Waalaikumsalam Assalam Saya Nur Azizatri Jayanti Asal dari Tangerang Izin bertanya Ma Gak mau nih Bagaimana ya Ma caranya Agar kita senantiasa Mampu menahan diri dari perbuatan yang buruk dan tercelah Baik ketika di hadapan orang lain Dan terlebih lagi ketika sendirian Karena ketika sendiri nampaknya godaan itu jauh lebih besar dan lebih berat Jadi mohon pencerahnya ya Ma Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nur Azizah Bagaimana menghindari perbuatan buruk? Ngaji Kalau ngaji dari mana? Baca Quran Tak ada burukan Al-Quran Al-Baqarah 185 Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai penjelasan Kemudian sebagai penjelasan Dan juga keterangan dari penjelasan Dan pembeda Yang boleh yang tidak Yang halal yang haram di Quran Makanya Nur Azizah dan semua pemirsa Kaji tuh Al-Quran gak cukup dibaca Ngaji sama guru yang menerangkan tentang Al-Quran Isinya diamalkan dalam hidup Nah Ngaji punten Saat ini berdua Banyak pengajian di mana Ma Banyak banget Ma Cuman punten Kita juga yang namanya jamah ngaji Jangan hanya ikut ngaji Karena ada pengajian yang cuman Yasin, Tahlil, Rawi, Arisan, Seragam Nah itu silahkan diikuti Tapi yang anda jangan lupa Ikut kajian-kajian yang benar Yang ada tafsirnya Ada pikir Ada hadis Ada tauhid Ada ahlak Disitu kita belajar Mana yang boleh Mana yang tidak Mana yang halal yang mana yang haram Makanya kalau guru ngaji Lagi nerangin dengerin Catat tuh di buku Mana ayatnya Sampai rumah di simak Dikaji dipelajari Gak ngerti bertanya kepada ahlinya Diamalkan dalam hidup Itulah modal yang harus anda miliki Harus kita semua miliki Tanpa itu Saya rasa jauh panggang dari api Ya Allah Karena Punten Sekarang banyak kelompok pengajian Jangan cuman mejeng Ya Pameran baju Ya Allah Tas Ya Allah Merah, koning, hejo Biasa aja kawe Jadi itu mah Pura-puranya ngaji Hanya wadah Seolah-olah pengajian Kenyatanya kemasukan setan Mereka pamer dengan dunia mereka Tas, balik dikit Diputer Set Merek kudungan Set Set Merek baju Set Tak patuh Set Jadi itu dilarang Itu perbuatan setan Hanya seolah-olah Mereka mengaji Tapi hakikatnya di hadapan Allah Nol besar tidak mendapatkan pahala Ya sia-sia ya Karena hanya berharap pujian di alam dunia Jadi itu yang harus kita lakukan Nur Ajijah di Tanggerak Oke Setelah Nur Ajijah di Tanggerak Ada siapa lagi nih Jamaah yang Mau bertanya melalui virtual Kita dengarkan dan kita lihat Sop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menghindari Menghindari Suatu lingkungan Yang tidak sehat Atau biasa disebut dengan toksik Nah kalau misalkan kita udah menghindari lingkungan tersebut Lalu kita dicap sebagai orang yang sombong Kira-kira bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut Mohon pencerahannya ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Namanya siapa ya Dalilah dari Ciputat Oke Jadi pertanyaan Dalilah 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 dari Ciputat Jadi begini Saya sudah berusaha Karena kata orang-orang Kalau kita pengen jadi orang baik Tidak jadi orang buruk Bergaul dengan orang-orang baik Begitu katanya Ya Saya sudah berusaha Menghindari orang-orang buruk Bergaul dengan orang-orang baik Rasul bersabda Kalau kalian punya teman silahkan dengan siapapun berteman Tapi kalau kalian bersahabat Pilih-pilih sahabat Diri kalian dinilai oleh orang lain Tergantung dengan siapa kalian bersahabat Rasul mengatakan Kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi Walaupun tidak membeli minyak wangi Minimal mencium bau wangi Kalau kalian bersahabat dengan tukang gelas Walaupun tidak memantuin gelas Minimal mencium bau asap Belum cukup Kalau cuman menghindari pergaulan Belajar dikaji Quran Dikaji hadis Nabi Diamalkan dalam hidup Makanya yang namanya Quran Bukannya dibaca Ditadaburkan Dibaca ayatnya Terjemahnya apa Maksudnya apa Tujuannya apa Isinya Amalkan dalam hidup sehari-hari Kalau kita mengerti Bertanya kepada ahlinya Ini Yang akan membawa kita semua ke arah yang baik Sesuai dengan kehendak Allah Baik ma Berarti artinya Ngaji ini bisa Apa namanya Membuat kita terhindar dari Melakukan perbuatan tercera atau buruk Betul Tapi dikala kita sedang sendiri Godar itu semakin kuat Apakah dengan ngaji Betul Cukup Betul Makanya kalau Dalam dada kita iman sudah nempel dalam dada Orang yang benar beriman dalam dadanya Mau sendirian kek Mau banyak orang kek Di pengajian kek Di rumah kek Di dapur Di kamar mandi Kalau mendengar disebut nama Allah Tergetar hati mereka Bukan orasan sendirian atau banyak kan Mendengar ayat Allah Menambah iman mereka Hanya kepada Allah Mereka bertawakal Jadi modal yang harus kita miliki Mantapkan iman dalam dada Insya Allah Kita selamat Begitu dalilah Dalilah Oke Nur Aziza Ada relevasinya pertanyaannya satu dua itu Pak ya Silahkan Zara Dari Instagram sekarang Ada pertanyaan dari Instagram Dari Kang Underscore Abas27 Abas27 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Abas27 Mah galau nih Waktu itu saya menonton video pengajian di smartphone ma Terus Dalam video itu Sang Ustadz menjelaskan tentang kisah istri Yang taat pada suami Hingga ibunya saat sakit pun Tidak ditengok Sampai sang ibu meninggal Lalu ternyata nenek saya denger ma Dan nenek langsung respon negatif Saya ingin menjelaskan tapi takut salah Nah untuk menjaga agar tidak bersikap buruk Bagaimana saya harus bersikap terhadap nenek saya mah Agar tidak terjadi salah paham Ini hadis kebanyakan orang sepotong Belum tuntas Yang nanya sepotong mama tanya kalian Enak apa enggak? Enggak Yang enak mah tuntas Utuh Utuh Seorang perempuan Suaminya sedang berperang Iya mah Sebelum berperang suaminya mesen Lu jangan kemana-mana ya Sampai saya pulang dari perang Iya Datanglah utusan dari kampung Ayahmu sakit Salam aja Suami saya tidak mengizinkan pulang Enggak lama datang lagi Ayahmu sakitnya parah Salam aja Karena saya tidak suami belum pulang Enggak lama Ayahmu meninggal dunia Salam saja Karena Saya suami belum pulang Belum dapat izin Pulanglah mereka dengan Rasulullah Datang lagi utusan tadi bertanya Ajar Rasulullah Saya ada kabar nih Sisi Anu tuh Waktu dikabarkan ayahnya sakit Dia gak pulang Katanya karena suaminya Yang kedua Ayahnya sakit parah Dia gak pulang juga Yang ketiga Ketika ayahnya meninggal Dia pun gak pulang Alasannya karena suami Rasul bersabda Ayah daripada perempuan tadi Masuk surga Karena punya anak Taat dengan suami Baru koma Ini yang habis koma belum disebutkan Baru koma Tapi kalian Mana laki-laki Kalian jangan lupa Istri kalian tidak keluar Di belahan batu Punya emak Punya bapak Kedengeran Hargai mereka Punya emak Punya bapak Sebelum ketemu Lu juga Bapaknya Makanya Tadi baru sepotong Lu jangan suka sepotong Sepotong Kata Rasulullah Betul itu Karena punya anak Perempuan Taat dengan suaminya Ayahnya masuk ke dalam surga Karena kesolehan Daripada si perempuan Tapi baru koma Tapi jangan lupa Kalian Istri kalian Tidak keluar dari belahan batu Tapi punya orang tua Itu yang ditekankan Artinya maklumin Kalo ketika harus pergi Tanpa memberikan Kamu berpada suami gitu Bukan maklumin Lu izinin Lu kayaknya ngerti orang-orang Bukan maklumin Bukan Susah telepon Susah komunikasi Nah dari awal lu ngomongkan Lu matangka lu belukan baru sekarang Iya Kalian semua nih Lu bini-bini dengerin Kalo seandainya Ayah sakit Mamah sakit di kampung Ada kabar Walaupun saya tidak ada Silahkan pergi Yang penting anak Diurus amal yang bener Nih ongkos buat persiapan Kalo mudik begitu Artinya pengaturan dibutuhkan juga oleh suami Nah iyalah Bini lu punya emak Punya bapak lu tega Bener Ya begitu kan ya Tuh 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 Oke baik Pemirsa di rumah Jangan kemana-mana dulu Karena setelah ini Bakal ada Mbak Lula Kamal Yang mau bagi-bagi informasi kesehatan Untuk kita semua Bersama Supremersendi Wellmove Silahkan Mbak Lula Kamal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nabawi Badu Mama damang Eh damang Adik saya Ipa Hai sister Alhamdulillah mirip ya Mirip banget ada kakek Sama-sama perempuan Kayak pinang dibacok-bacok Jangan dong Jangan maaf sehat semua ya Alhamdulillah Udah minum Wellmove belum? Alhamdulillah ya Nah waktu itu saya mau ceritanya informasinya nih buat pemirsa di rumah jadinya ya Jadi ada yang namanya Wellmove Wellmove ini adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi Sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan Wellmove ini diproduksi dengan teknologi tinggi dengan bahan baku yang diimport dari Amerika, Eropa, dan Jepang Pak Lula Ya Di depan ada Wellmove baru yang warna merah itu untuk apa ya? Ibu lihat aja Bu Emang mau diperangin sebetulnya ya Bu ya Jadi betul ada Wellmove yang baru namanya Wellmove Ultra Ini adalah suplemen sendi Wellmove yang mengandung ekstra glukosamin 1500mg Ini cocok buat kita nih jamaah yang aktif tapi mulai ngerasa gejala awal nyeri sendi Dari mulai kaku, ngilu, geraknya jadi susah ya pokoknya bunyi-bunyi ya Yang kalau dibiari nantinya jadi sakit Kalau udah sakit namanya osteoatletis atau peradangan sendi Nah aturan pakainya kalau misalkan baru gejala awal nyeri sendi yang tadi yang kaku ya Yang belum nyeri nih ceritanya ya baru misalkan pegel-pegel aja Minumnya adalah Wellmove Ultra satu kaplet satu hari Tapi kalau udah sakit nyerinya udah kerasa udah peradangan sendi Minumnya Wellmove yang kuning tiga kali sehari satu kaplet ya Dua-duanya Wellmove ini sudah terjamin halalnya karena sudah mendapatkan sertifikat halal Malah satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang disenenggarakan oleh MUI Wellmove Ultra dan Wellmove ini harganya cuma 20 ribuan Kalau yang lain cek aja sendiri ya Jadi kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau Jelas halalnya dan alhamdulillah terbukti berhasil Kita pilih yang jelas-jelas aja yaitu Wellmove yang didapatnya gampang juga Bisa di apotik, toko obat, atau minimarket yang deket rumah aja Buat Mama Dede Buat Mama Dede Dari Instagram ya Mas Bedu Ini dari at andin underscore aulia 95 Assalamualaikum Mama Waalaikumsalam 95 Saya setiap kali ada masalah selalu bercerita ke suami Mah Kejadian apa aja selalu saya ceritakan sama suami saya Sejak awal menikah suami saya mengajak tinggal serumah sama mertua Terkadang kalau ada masalah suami saya suka mengingatkan ke ibu mertua saya Memang ibu mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga kami Mah Kemudian ibu mertua saya melabeli saya sebagai istri yang suka ngadu ke suami Mah Apakah terbuka ke suami termasuk sifat yang buruk ya Mah Apa sebaiknya kalau ada masalah dalam rumah tangga sebaiknya saya diam saja ya Mah Terima kasih Unten maaf dalam tanda kutip Artinya mertua anda belum mengerti tentang bagaimana kekeluargaan kita Yang namanya istri kan belahan jiwa di belah jiwanya Masalah apapun bahagia, sengsara, ketenangan, kesemrawutan hati, kegalauan hati Silahkan bicara dengan suami anda Jadi mertua anda mudah-mudahan nonton acara ini jadi orang yang benar Karena sebagai mertua kita walaupun dia adalah anak kandung kita Yang namanya dia kan anak orang Pendidikannya berbeda, latar belakangnya berbeda, ekonomi berbeda, semuanya berbeda Disatukan Tidak mungkin kita akan sama dengan keinginan kita Iya betul Yang penting anak kita bahagia Jadi sekali lagi kalau mertua anda mengatakan Dasar tukang ngadu sama laki lu Kan laki lu anak gue, bener gak? Iya bener Begitu seharusnya Jadi dia salah Itu bukan ngadu, berkomunikasi namanya pasang suami istri ya Mah Harus bagaimana nih mak lu kayak begini kelakuannya Gitu Bukan ngadu Jadi makanya salah kaprah ibu mertuanya rasanya baper Bapak Berasaan Berasaan Baik Baik mah setelah dari pendanya Instagram Kita akan ada lagi pendanya dari virtual dan video Kita lihat dan dengarkan pertanyaannya mah Sawok Ayo silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada enggak cara Cara Membentengi diri perbuatan buruk Kalau kita ingin membentengi diri perbuatan buruk Sangat gampang Ngomongnya Praktik nama hara rese Ambil kebalikannya Ya kan Misalnya rasul mengatakan Perbuatan kikir perbuatan yang sangat buruk Hindari jangan jadi orang kikir Dermawan Ketemu orang tua bagi duit nih Nih mah Berapa tuh? 20 ribu Ya Allah korek Dolar Buat ke Arab tadi Alhamdulillah Mudah-mudahan Besok pagi lagi ya Amin mah Temu tetangga yang enggak mampu lagi Walaupun cuma cepe-cepe Cepe-cepe Lumayan ya mah Sudah datang bagi Hindari kebalikannya Jangan jadi orang koret Jadilah orang yang dermawan Kepada siapapun Kemarah Jadi orangnya Nah Kalau seandainya kita Tau yang namanya orang ngikutin nafsu Wah Itu buruk Buruk nafsu Jangan ngikutin nafsu Tapi akal Robbana ma'holakta halabatila Yang lu ciptakan gak sia-sia manusia tegak berdiri Kepala tempat otak Tempal akal sehat Jangan pakai nafsu yang ada di bawah Makanya kalau ada orang yang ngomongnya gak ber Dasar Otak lu di dengkul Ya Allah Dengkul di bawah kemaluan Oh bener Otaknya gak jalan Pinter orang lu di dengkul Tau ya Kalau gak berfungsi berarti di dengul Betul otaknya gak jalan Makanya kalau seandainya Yang namanya mengikuti nafsu amarah itu Perbuatan buruk Jangan dong Tapi nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Yusuf 53 Yang ketiga Seandainya kita sudah tahu Yang namanya orang bangga dengan diri Itu sombong Tidak disukai oleh Allah Dipenci oleh Allah Dan Rasulnya Tempat yang rakan jaham Jadilah kita Orang yang selalu merendah diri Iya mah Merendahkan hati kita Di hadapan orang Gue gitu loh Jangan Jangan Kita ini bisa ngapa-ngapain Karena kehendak Allah Kalau Allah berkehendak Dijentikan segitu juga Abis kita Siapa kita Makanya selalu Di hadapan orang Jangan sok tahu gitu kan Ini yang ada datang ke kampung orang Saya jadi imam ya Ya Allah Saya Kiraannya bagus Salah Kecuali kalau orang di kampung tadi Mempersilahkan kita jadi imam Kalau dia laki-laki misalnya Seperti itu Jadi jangan bangga dengan diri Yakinkan di hati Semuanya kehendak Allah Tanpa Allah Kita bukan siapa-siap Kita bukan apa-apa Kita tidak memiliki apa-apa Karena sebetulnya Kita ini hidup Hanya dari orang lain Oke Lahir Ditolongin sama orang Lain Dikasih nama Oleh orang Lain Dimandiin lagi Orok sama orang Orang lain Begitu gede Kita sekolah Di sekolahan orang Orang lain Dapat ilmu Dikasih dari orang Orang lain Eh dewasa Dapat pangkat Dikasih dari orang Orang lain Mati dimandiin sama orang Orang lain Digotong sama orang Orang lain Dikuburin sama Orang lain Yang belagu Apa yang kita banggakan Semua memerlukan orang Orang lain Jangan jauh Nongol Empat Lima Enam Bertujuh Tambah lima Dua belas Dua belas Rata-rata 35-40 orang Tanpa mereka Kita bukan siapa-siapa Kenapa Jombong Bedul gitu loh Lu kalo gak ada kameramen Kagak keserot Siapa maksud lu gini Bawain acara kan Langkanya Ini menyatakan Bapak kita mahluk sosial Tanpa orang lain kita Bukan siapa-siapa Selalu membutuhkan orang Lain Oke luar biasa sekali mama Terima kasih buat penjelasannya nih Ya mudah-mudahan Apa yang mama jelaskan Apalagi hari ini Bisa menambah Dan meningkatkan keinginan Dan ketakuan kita Yuk untuk mencegah diri kita Dari perbuatan-perbuatan tercelah Dan juga buruk Dengan cara tadi mama sudah sampaikan Yaitu Menahan diri ya Untuk tidak pelit Berarti harus dermawan Cari kebalikannya Cari kebalikannya Napsu Harus dilawan lagi dengan Berpuasa gitu ya Maya Kemudian dengan Sombong Jangan sombong Karena ingat Ini semua adalah Apa yang kita dapatkan Itu adalah keharianan Dari Allah SWT Yuk kita berdoa Mohon kepada Allah Agar apa yang kita minta Apa yang menjadi hajat kita Dikabulkan oleh Allah SWT Mama Amin Pak Mirsa angkat tangan yuk Jamaah Kita semua angkat tangan Hati dekan hati kita Mudah-mudahan Allah mengabulkan Hajat-hajat kita Bismillah Bismillah Allah SWT Allah SWT Allah SWT Ya Allah Berbuat jahat Tapi nafsu yang mendapatkan Rahmat tadimu ya Allah Ketika dikatakan Bahwa orang yang sombong Berasa dirinya hebat Itu merupakan perbuatan buruk Ya Allah Hindarkan kami di perbuatan sombong Hindarkan kami di perbuatan Yang merasa gini paling hebat Jadikan kami Hati kami Hati yang merunduk di hadapanmu ya Allah Menghormati orang lain Menghargai orang lain Ya Allah Terimalah amal ibadah kami Terimalah iman Islam kami Ampuni dosa kami Dosa orang tua kami Dosa anak turunan kami Ya Allah Tunjukkan kami di jalanmu yang benar Rabbana taqbal bida inna ka anta sami'ul alim Atub alayna inna ka anta tawab rahim Rabbana atina bidunya hasanah Papil akhirati hasanah Wa kina azabannara Subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun Wa salamun ala al-murassalin Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih jamah atas perhatiannya Mama Dedeh Terima kasih mah Untuk ketahusia dan ilmunya Terima kasih Azhara Sama-sama Terima kasih juga buat Nabawi Terima kasih nih buat keluarga-keluarga kami yang sudah hadir di studio Dan juga buat jamah Mudah-mudahan saja puasa Ramadan kali ini Bisa lebih berkualitas daripada ibadah-ibadah Ramadan tahun-tahun sebelumnya Amin Dan bertahan Terus bisa sampai maghrib Dan yang paling penting mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita mendapatkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dedeh Selama bulan Ramadan setiap hari jam 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama Dedeh Kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh